posisinya seperti ini ini sebagai penopang dan seperti ini penopakannya pemasangan stabilizer di halo-halo Honda Beat Assalamualaikum Wr. Wb halo teman-teman jadi sekarang saya mau membuat salah satu tutorial yang agak nyeleneh dan absurd ya jadi kalau ada yang susah ngapain yang mudah jadi sekarang saya mau membuat dudukan buat stabilizer di halo-halo Honda Beat ikuti terus dan jangan lupa subscribe jadi untuk peralatan yang diperlukan yaitu stabilizer itu sudah pasti ya tidak menyebut kamera karena kami tidak di endorse dan ini ada bracket untuk nanti dipasang ke halo-halo ya benernya akan halo-halo nya tapi pendek jadi diganti lah disambung jadi sekarang mau membuat dudukan untuk stabilizer nya ya kita ngelas di bagian rangka depan Honda Beat oke teman-teman jadi sekarang saya mau membuat dudukan buat bracket nya ya seperti ini nanti disini saya membuat dudukan dari bau 12 ya di las paten disini buat dipasang seperti ini ini buat dudukan bracket stabilizer nya kalau teman-teman tidak ada plat seperti ini ini bekas stabilizer rantai bisa menggunakan plat yang seperti ini juga banyak di toko-toko besi nanti tinggal disesuaikan aja mantap sekali jadi sekarang saya mau menggurina ini sedikit ya buat nanti di las buat dudukan bau jadi saya mau mengelak dulu ya buat dudukan stabilizer nya mereka stabilizer nya seperti ini nanti gambarannya seperti ini nanti seperti ini ya kalau ini kan kepanjangan nanti pakai yang gini seperti itu mantap sekali nanti disini tinggal dipasang stabilizer nya bagus setelah tadi digurinda ada rangkanya sekarang mau membuat dudukan buat bracket ya jadi saya mau mengelask bau 12 untuk ditempelkan ke bracket jadi nanti sistemnya bisa bongkar pasang bila mana udah bosan motor mau dijual tinggal bongkar aja tetap sekali ya kita bisa dipasang hei bisa dipasang bongkar aja Terima kasih telah menonton! 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 stabilizer ini mungkin cukup segini ya dilihat lebih jelasnya lagi nanti mantap selamat menikmati selamat menikmati siap oke teman-teman mungkin seperti ini ya untuk penampakannya ini udah dilas menggunakan bau 12 pakai bau 12 nanti posisinya seperti ini ini sebagai penopang atau penahan ke bodi motor untuk lebih jelasnya ikuti terus dan tonton sampai habis tinggal pasang aja pakai ring biar pagi atau terlalu kencang wah beda ya langsung kita kita pasang ke bracket yang ada di halu-halu atau bottom atau as oke teman-teman jadi ada sedikit kesalahan ya yang tadi yang pertama ini plat ini kurang panjang ini kurang 5 cm jadi akan diganti sama yang lebih panjang lagi ini plat bekas plat nomor ukurannya dipotong sampai segini melebihi lingkaran ini karena ini buat bracket ke sabrizer karena kalau pakai ini kurang panjang jadi kita pakai ukurannya ukuran 10 cm biar lebih akurat dan presisi oke K K K K K K K K Seperti ini ya Lanjut dipasangkan ke sini Kamerah Jum'at Kamerah Jum'at Tunggu Ini lebih presisi Akurannya 10 cm Sip Hehehe Recom terus Mohon maaf Platnya agak burih ya Karena ini konten buat hiburan aja Mantap sekali Seperti ini karena ini lubang yang kecil Enggak muat buat di bawah 12 Jadi di balik Yang besar Ke bracket yang di Halu-halu Seperti ini Kita pasang dulu Mohon maaf Platnya agak buri Seperti yang mereka Ini Low budget Cara memasang stabilizer motor Yang agak ribet dan low budget Tidak menggunakan biaya yang banyak Nah Seperti ini Dibengkungkan sedikit Di setting-setting lagi Satu Coba dipasang Baudenak Sip Kurang Lain kurang Lain kurang aja Gawih Gawih Sip Murnyo Lalu dipagehin Kencangkan Lalu dipagehin Yang ini pakai Baudenak Baudenak Kurang 10 Nah Seperti ini penampakannya Coba dites dulu Tuh Sangat loh goreng itu Salah Salah Mohon maaf Ininya belum di Kencangin Stabil Punciannya Baik teman-teman Ini penampakannya Udah jadi ya Mungkin kurang lebih Seperti ini Dengan Pemasang Stabilizer Di Honda Beat Dengan cara yang Sulit Dan absurd Menggunakan Bahan-bahan Yang Tersisa Atau seadanya Jadi ini tutorial Budget Mempersulit Langsung kita tes aja Oke Siap Tuh Tuh Wih Wih Mungkin seperti ini Tentokkan gitu Ke kanan Wih Terus Wih Mantap Kaki ini pentokkan Nabrak Nabrak Mengkol kakirnya Kesimpulannya Untuk Pemasangan Stabilizer Di Bawah Kalau ke kanan Bisa pul Belok Kalau ke kiri Mentok Tidak bisa Ya Seperti inilah Dan seperti ini Penampakannya Pemasangan Stabilizer Di Halo-halu Honda Beat Dengan cara yang Rumit Dan absurd Dengan Menggunakan Alat-alat Dan bahan-bahan Yang Seadanya Low budget Selamat menikmati Dengar Dan bahan-bahan Dengar 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 Word Dengar Dengar